Nah ini teman-teman kali ini saya akan sedikit berbagi tip tentang Mempercepat atau menyuburkan bonsai Bougainville Singapura teman-teman ya Jadi bonsai ini dulu sudah pernah jadi teman-teman Sudah jadi sudah pernah ikut kontes juga ya Ya dapat prestasi baik sekali ya Tapi saya press lagi teman-teman Jadi anak cabang, ranting, sebagian saya press total Jadi gundul dulu ya Nah seperti ini Ini bekas stekanya teman-teman Ini bekas Ini dari hasil stekanya itu Bisa kita lihat Nah kita lihat teman-teman Gugendul ini Dari hasil stek ini Cabang, anak cabangnya ini dulu saya bikin Ini sudah ada potnya teman-teman, ini bisa Ini akar-akar ini sangat cepat ya Jadi kalau dia subur itu sangat cepat Tunggu ini akan kita potong dulu Ini sudah ada di pot kecil Tentu sebarat kita potong Bisa dilihat teman-teman, ini sangat cukup sekali Kita potong aja, ini cuma buat Buat apa ya teman-teman, buat indah-indahan ya Ini cuma kita buat indah-indahan Ini sudah ada tipot kecil ini Ini dulu dari hasil stek yang anak cabangnya saya press Saya tanam lagi Jadi hidup Gugendul ini dulu sudah pernah jadi Saya konteskan juga Sudah rapat Ya belum rapat Tapi sudah Sudah jadilah Kenapa saya press Nah, balik lagi teman-teman Boncai itu kan benda hidup ya Jadi terkadang nanti kalau sudah rimbun Kita kurang serak, kurang suka Bisa kita press, bisa kita nolkan lagi Nah itu Seni boncai itu seperti itu teman-teman Ada sekitar hampir 6 bulan ya Saya pot tipis kecil itu kurang subur Setelah 6 bulan kelihatan tidak subur Saya angkat potnya Saya lepas Potnya saya lepas Saya masukkan ke pot ini Pot plastik besar Akhirnya jadi subur Tidak lama ini Sekitar 3 bulan setelah saya angkat ke pot itu Saya masukkan pot besar ini langsung subur Nah ini untuk media tanam itu Saya hanya menggunakan Kupuk kompos Sedikit tanah ya Pupuk kompos Maksudnya pupuk kayak Itu loh daun Bisa bokasi atau daun Sedikit aja Sama tanah sedikit Dan pasir malang Seperti ini sudah ada campurannya Kompos teman-teman Kompos, pupuk kandang Sama pasir malang Sambil saya kasih pupuk dekastar sedikit Jadi untuk Biar lebih subur Nah ini saatnya kita motong Jadi kalau sudah besar Seperti ini Ini tidak saya kawat Jadi bugenbill Singapura itu Kalau mengawat itu Alangkah Baiknya menurut saya itu dari kecil Jadi tidak Batang yang belum putih Masih agak hijau Jadi agak lentur Seperti ini akan saya potong Ini nanti bisa di-stack Yang kurang besar Biarkan dulu Kalau masih Batang hijau seperti ini Dia lentur Kalau mau kita kawat Dia masih lentur Kita kawat Alternatif untuk Menjadikan bugenbill Lebih cepat Kalau dipot terkadang Pertumbuhannya itu Tidak merata Banyak teman-teman yang mengeluh Terkadang susah Bugenbill itu Padahal Kalau kita lihat Bugenbill itu kan tanaman Di-stack aja Kan hidup Susah Menurut saya Kalau dipot Untuk pertumbuhan Masih besar Nanti pertumbuhannya Tidak merata Jadi alangkah bagusnya Kita ground Kita liarkan di tanah dulu Setelah keseimbangan Cabang-cabangnya Lengkap Seimbang Baru kita poti kecil Kalau hijau ini Masih lentur Kalau sudah putih Itu kadang Sudah patah Jadi teman-teman Kalau punya Bahan bugenbill Masih lama Mending di ground dulu Atau di Kasih pot besar dulu Ya kita arahkan ya Jadi kalau Memang belum saya hilang Jangan kita Potong dulu Teman-teman ya Ini untuk makota Ini tinggal Motong aja Tapi Untuk bugenbill Alangkah Ini cabangnya Agak besar sedikit Tidak apa-apa Teman-teman Daripada kekecilin Nanti rantingnya itu Terlalu kecil Jadi kurang rapat Ya nanti ya Jadi biar Agak besar dulu lah Maksudnya Biar seimbang Agak besar Dulu Tidak apa-apa Ini sudah Berani motong Kawat ukuran Nomor 2 Kalau mau mengawat Jadi tidak mudah Patah Sudah seimbang Kita Potong juga Lebih dulu Tidak apa-apa Nanti kita Setelah Bekas potongannya Bisa langsung kita Salep Misalnya Denpil itu Rawan Teringannya Di pekat potongan Apalagi Kalau besar itu Langsung kita Salep Misalnya Denpil ini Teringannya Mudah menjelar Kalau kena air Kalau Pemasukan air Seperti ini Dulu itu Hasil Potongan-potongan ini Tidak berhubungan Nanti Lakep Temen Ukuran Apa ini Mame Atau Semol Ini yang Belum seimbang Jangan kita Potongi Temen Ya Mending Dibiarkan Sayang Nanti Soalnya Bonsei Ini Untuk Standar Kontes Tidak Hanya Dibuat Biasan Di rumah Kontes Pun Ada Pakem Pakem Jadi Kita Harus Mengikuti Aturan Atau Pakem Yang Diinginkan Di Kontes Kecuali Kalau Untuk Hiasan Rumah Kita Sendiri Sesuka Kita Tidak Masalah Mau Di Asal Rimbun Tidak Masalah Temen Temen Tinggal Main Keteng Kita Tinggal Keteng Aja Seimbang Kita Potong Ini Tadi Temen Temen Jadi Kuncinya Untuk Menyuburkan Untuk Mempercepat Gunca Buken Pil Singapura Ini Kita Kasih Pot Yang Besar Dulu Atau Lebih Bagus Kita Ground Kita Lihat Kalau Masih Bahan Akan Cepet Nanti Temen Jadi Lebih Cepet Dari Serot Dari Lebih Cepet Jadinya Kaki Kaki Ini Dulu Bikinan Semua Ini Buken Ini Sudah Saya Video Empat Kali Entah Tiga Kali Di Channel Saya Dan Bisa Dicari Tentang Pemograman Dari Awal Atau Tentang Program Akarnya Dulu Ada Seperti Ini Kenapa Kemarin Saya Nolkan Lagi Saya Peras Lagi Saya Ingin Menonjolkan Dimensi Dimensi Yang Di belakang Jadi Kedalaman Dimensinya Saya Saya Anul Lagi Ini Kawan Itu Terkadang Suatu Saat Bonsei Yang Sudah Pas Kita Arahkan Sudah Terkadang Seperti Makanya Kalau Kita Main Tahap Main Press Atau Keting Itu Suatu Barang Jadi Nanti Dia Tidak Akan Kembali Pengarah Ini Dulunya Sudah Seperti Ini Setelah Kaca Lepas Barang Jadi Dia Ketarik Ke Atas Terus Sesuai Kena Sinar Akhirnya Jadi Ruang Dimensinya Menutup Lagi Ini Saya Press Lagi Saya Kawatir Lagi Kemungkinan Yang Kedua Kali Mungkinan Kecil Kembali Kalau Sudah Menua Lama Agak Berat Ini Kita Tanem Lagi Kita Tanem Sama Pot Bagi Teman Teman Yang Belum Subscribe Ke Channel Ini Kami Persilahkan Untuk Subscribe Ke Channel Ini Dan Jangan Lupa Menekan Lonceng Agar Teman Teman Mendapat Notifikasi Dari Video Video Saya Berikutnya